Terkait masih banyaknya angkutan batubara yang melanggar jam operasional sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengharapkan agar para pelaku tambang dapat mematuhi perda yang berlaku. Dikarenakan masih banyaknya angkutan batubara yang melanggar aturan. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menegaskan akan lebih efektif untuk menangani masalah kenakalan para sopir angkutan batubara. Di mana dijelaskan angkutan batubara seharusnya mulai beroperasional pada jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Namun masih saja ada oknum-oknum yang melanggar aturan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengatakan masih banyak pelanggar yang menyalahi aturan. Berbagai upaya dilakukan guna menertibkan persoalan ini salah satunya dengan melakukan penegakan gagung. Yang mana sebanyak 38 angkutan batubara pelanggaran yang beroperasional pada siang hari diberikan sanksi tilang dengan tujuan untuk memberi efek jerak kepada pelanggar. Ia juga menegaskan jika pelaku batubara operasional pada siang hari maka akan menimbulkan kemacetan. Dirinya juga menghimbau kepada para penambang untuk mengisi muatan pada sore hari sehingga dapat beroperasional pada malam hari. Namun terkait sanksi yang akan didapat para pelanggar, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menyatakan belum ada perangkat sanksi untuk itu, namun jika pelanggaran terjadi di siang hari maka aparat yang akan menindak lanjutinya. Belum ada perangkat regulasi sampai sejauh itu, jadi kita tidak bisa menindak lebih dari itu. Hanya sepatnya kalau memang di pelanggaran di siang hari, artinya polisi yang menindak. RDA-nya masih mengikut yang lama itu? Arturannya masih berlaku, tidak ada lepsi. Tidak ada lepsi, tidak ada lepsi. Ini adunya, kita harus pergi ke batu di jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Rian Cencen, Cek TV, Pelaporkan.